Halo semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau ngasih tau kalian tentang kontak lens. Selain sebagai alat bantu penglihatan, kontak lens atau yang biasa dikenal dengan sebutan soft lens, juga banyak digunakan sebagai penunjang penampilan. Tau gak sih kalian, banyak loh pengguna soft lens khususnya kaum wanita. Mereka menggunakan agar terlihat alami. Tapi sebaiknya mana yang lebih dahulu dipakai? Kontak lens atau make up? Berikut ini aku bakal ngasih tau ke kalian do and dance kontak lens yang terkait dengan make up. Jika kalian ingin berpergian menggunakan make up dan soft lens, kalian wajib menggunakan soft lens terlebih dahulu sebelum make up ya. Dan pastikan untuk mencuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air mengalir sebelum menyentuh soft lens. Jangan lupa pejamkan mata saat menggunakan bedak tabur ya agar tidak masuk ke area mata. Buat kamu pengguna soft lens harus lebih hati-hati. Jangan menggunakan eyeliner dan maskara terlalu dalam hingga menyentuh soft lens. Untuk pengguna soft lens, disarankan lebih baik menggunakan make up bahan dasar air daripada bahan dasar minyak. Lakukan hal yang sama pada saat malam hari. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum melepas soft lens. Lalu memasukkan ke case soft lens yang pastikan sudah bersih ya. Kemudian kalian baru bisa membersihkan make up. Nah tips terakhir, jangan meletakkan case soft lens berdekatan dengan alat trias dan kosmetik dalam keadaan terbuka ya. Lebih baik tutup terlebih dahulu case soft lensnya agar tetap higienis. Sampai disini dulu duendan yang aku bisa kasih mengenai lensa kontak dan make up. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Sampai jumpa, dadah! Terima kasih.